PEMULIHAN KONDISI EKONOMI Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat Herawanto menyatakan pandemi COVID-19 telah berdampak pada perekonomian Jawa Barat termasuk Kota Bandung. Dari sisi inflasi pada Mei 2020 terjadi deflasi di Jawa Barat sebesar 0,11 persen, sedangkan di Kota Bandung terjadi deflasi sebesar 0,25 persen. Meski terjadi deflasi, dipastikan daya beli masyarakat turun akibat pandemi COVID-19 yang perlu diimbangi dengan ketersediaan pangan yang memadai bagi masyarakat. Karenanya Bank Indonesia Jawa Barat bekerja sama dengan pemerintah Kota Bandung berupaya terus memperkuat kampung inflasi dalam bentuk urban farming, yaitu pemanfaatan lahan terbatas di Kota Bandung untuk pertanian konvensional yang dikonversi menjadi lahan pertanian produktif hijau. Herawanto pun menyatakan konsep yang diusung pemerintah Kota Bandung tersebut akan dibagikan ke kantor perwakilan Bank Indonesia lainnya. Ini cara yang efektif untuk meningkatkan akses secara murah, secara tepat dari masyarakat terhadap basic komoditi-komoditi-komoditi dasar untuk makanan. Selain itu Bank Indonesia pun memberikan bantuan 500 paket alat pelindung diri dan sembako agar ekonomi masyarakat tetap bergerak tanpa mengabaikan protokol kesehatan.